Yo guys, what's up? Apa kabar kalian semua? Semoga kalian tetap sehat guys. Dan di video kali ini, gue tuh bakal buka haul Maret, oke? Karena kalau kalian tuh ikutin perkembangan haul gue dari bulan ke bulan guys, gue tuh terakhir bikin haul di Januari 2024. Februari tuh kosong, nggak ada haulnya karena gue tuh sibuk banget. Gue tuh prepare pindah ke Jakarta gitu dan akhirnya setelah di Maret, haulnya tuh muncul lagi gitu. Signature, kerasak. Nah, kali ini tuh warna putih. Dan apa aja yang ada di dalam isinya ini guys, simak terus. Oke guys, tentu aja balik lagi sama gue, Indofraxion yang paling keren seputar perfume di Indonesia. No debate. Dan sama seperti kalian, gue pun penasaran gimana wangi dari perfume yang ada di kerasak ini. Namun sebelum itu, yang ada di dalam ini guys, gue bakal kasih sedikit spotlight dulu. Ada yang gue beli pre-love, ada yang gue beli full bottle, new, brand new dengan sale atau segel guys. Dan juga ada yang beberapa yang PR product gitu. So guys, tanpa banyak berbacotria lagi, gue bakal langsung masuk aja di botol yang pertama yang bakal gue buka. Nah, ini tuh yang pre-love gue beli di salah satu toko di Cannes. Dan kata mereka, box aslinya hilang. Sehingga mereka tuh ketaruh di box random gitu guys. Dan yang gue beli pre-love itu, yaitu yang berjudul Victorian Tobacco dari Caleria Perfumes. Yes. Kalau kalian tuh ikutin dengan Aston Gia Jensens, ini tuh dia yang jadi kreatif direkturnya gitu. Gue bakal semprot di blotter, of course. Oh, bagus banget. Tutupnya juga berat. So, gue semprot di sini. Dua kali. Dan, Ya, sebenarnya sih gue nggak bisa langsung pick up ya dengan yang namanya Tobacco. Atau seperti judulnya ya, Tetem Bakau gitu. Namun gue tuh ngerasain ini tuh ada sebuah kompleksitas dari sirupi atau fruity yang cukup kuat gitu guys. Embry-nya cukup tebal di opening. Of course, ini tuh wanginya kompleks dan unik. Gue tuh ngerasain ada gourmand feel-nya juga dari coklat. Kalau nggak salah ya, karamel coklat gitu. Walaupun dari Tobacco-nya sendiri, gue belum bisa pick up guys. Namun dari overall score untuk Victorian Tobacco, Gue bakal kasih score untuk perfume-nya di opening-nya 8 persepuluh. Yuh, mari gue bakal langsung next aja. Dan sekarang kita next di yang berikutnya guys. Berikutnya ini. Nah, ini yang berjudul atau mereknya yaitu Olfactive Studio. Oke, gue tuh lagi emang pelan-pelan membangun koleksi gue dari brand yang satu ini guys. Dan yang gue beli kali ini yang berjudul Panorama. Wait, Gue buka dulu dan gue bakal kasih lihat ke kalian untuk box-nya kayak gimana guys. Untuk Panorama ini. Oke, dia tuh ada beberapa hits juga untuk Olfactive Studio. Dan untuk bentuk box-nya bagian depan kayak gini guys. Panorama. Oke. Bagian belakang. Yes, gue bakal langsung buka aja guys. Sorry ya kalau emang lagi rada-rada backlight gitu. Karena emang gue tuh tau di belakang situ tuh ada cahaya gede gitu guys. Sehingga mungkin akan beberapa kali backlight. Dan lo juga bakal dapetin dengan ada foto kayak gini guys. Ini tuh ada tertulis juga nama fotografernya disini. Dan untuk botolnya seperti ini. Kalau nggak salah sih untuk Olfactive Studio ini tuh mereka tuh sebenernya adalah tempat foto, nyuci foto apa gimana. Dan mereka tuh ngeluarin perfume. Karena rata-rata dari produk mereka itu tuh selalu menggambarkan sesuatu yang dengan gambar gitu. So guys, gue bakal semprot dulu. Oke. Sprayernya tuh lumayan sih. Dan. Ini wanginya unik banget. Kalau lo tau wasabi. Oke. Ini tuh wanginya kecium seperti wasabi di hidung gue. Dia tuh ada nuansa spices-nya. Dia tuh hangat. Dari remputan dan juga green banget. Ada seperti creaminess tersendiri. Dan sweetness yang melatar belakangin semuanya guys. Dan untuk openingnya ini. Gue enjoy banget. Gue tuh belum pernah punya opening yang seperti ini. Di semua koleksi gue. Sehingga ini tuh salah satu perfume yang unik. Gue bakal kategorikan. Dan of course 9 persepuluh untuk openingnya. Gue bakal kasih dengan Olfactive Studio panorama ini. Yes, kita next di. Yang ini guys. Nah. Ini gue beli berdasarkan gue coba sampelnya guys. Dan ini adalah BDK Vanille Leather. Dan pertama kali gue nyium ini sampelnya di bulan Januari tahun ini. Man. Mind blowing. Itu yang bakal gue bilang. Wanginya cakep. Anjir, cakep banget. Gue tuh sampe langsung bilang. Gue bakal beli nih full bottle-nya. Nggak bisa kalau nggak nih. Karena wanginya tuh secakep itu. Anyway, untuk box-nya seperti ini guys. Seperti biasa untuk kemasan BDK. Ada judul dan juga ada list notes-nya bagian depan. Samping juga ada kayak gini. Dan bagian belakangnya ya seperti itulah. So, gue bakal buka dulu untuk box-nya ini. Tentu aja lo bakal dapetin dengan perfume-nya. Dan untuk perfume-nya seperti ini guys. Yes. Botol dari BDK seperti ini. Dan juga judulnya emang di sticker. Seperti itu dari dulu. Cap-nya begitu BDK banget. Oke. Bersama juga dengan wangi yang begitu enak banget menurut gue. Oke. Seperti judulnya lo bakal dapetin dengan vanilla. Dan juga leather. Of course. Ah. Men. Enak banget. Gila enak banget sih ini. Wuh. Enak banget. Vanilla leather guys. Lo bakal dapetin dengan vanilla. Dan juga leather. Sesimpel itu. Dan itu tuh enak banget men. Kadang-kadang tuh. Perfume tuh bikin sebuah judul yang rumit gitu. Sehingga kita tuh para end user bingung gitu kan. Gue tuh prefer yang seperti ini. Get the job done and. Selesai gitu. Wanginya enak. Seksi banget. Gue bakal kasih skor sih untuk perfume ini. 9,5 persepuluh untuk opening-nya doang gitu guys. So, gue bakal langsung next aja. Dan next ini. Nah ini guys. Ini gue penasaran sampai gue beli. Ini tuh yang berjudul. Smoky Citrus. Dari Amurwood. Ya. Dari judulnya sendiri kan. Smoky Citrus. Wangi Citrus. Namun ada deepness dari smoke-nya. Itu tuh sesuatu yang di luar nalar gue sih. Nah untuk box-nya seperti ini guys. Lo bakal dapetin pelat besi. Di depan box-nya ini. Dengan logo, merek dan juga judulnya. Di bagian depan. Atasnya belakang. Yes. Amurwood ini tuh adalah niche house yang berasal dari Amerika. US. Dan seperti biasa. Ketika lo beli Amurwood. Lo juga bakal dapetin dengan. Pouch. Layaknya lo beli montal atau mancera gitu guys. Pouch-nya juga bagus. Halus banget. Dengan ada mereknya mereka di sini. Dan untuk perfume-nya. Yes. Seperti ini guys. Untuk botolnya. Amurwood ini juga adalah salah satu niche house yang mempertahankan desain box-nya botolnya. Baik dari tutup maupun dari botolnya. Hampir semua seperti ini. Cuma yang berbeda. Ada yang warna putih. Ada yang warna hitam. Hitam sih kayak gini guys. Terus bro di blotter. Dua full spray. Dari Smoky Citrus. Smoky Citrus. Yeah. Man ini unik sih. Ya Citrusnya tuh. Gue bakal bilang ini tuh bukanlah sebuah Citrus yang kerasa juicy banget. Atau kerasa. Bright mouth watering banget. Tapi ini tuh Citrus yang. Ya lo bakal ngium jaruk gitu. Namun at the same time ada. Tekanan atau deepness tersendiri. Kedalaman tersendiri. Yang berasal dari. Incense maybe. Or something like vetiver. Yang ini tuh kerasa woody. Asapnya tuh terasa dari woodiness gitu. Kalau dari pengalaman gue sih dari vetiver ya. Namun. Overall ini wanginya unik banget. Dan gue gak sabar untuk full wear guys. Gue bakal kasih nilai perfume ini di score. Delapan setengah per sepuluh. Amurut. Smoky Citrus. Dia juga gak terlalu mahal harganya. Gak sampai dua juta seingat gue. Satu lebih. Oh man. Enak banget wanginya. So. Gue bakal langsung next aja guys. Dan. Ya. Essential. Perfume. Ini tuh gue bukan beli. Melainkannya itu. PR product. Dari Essential. Mereka tuh ngirimin gue. Prefume ini. Kalau dirupiah kan sih. Ini ada di kisaran 1,7-1,8 juta. Gak terlalu mahal juga sih. Untuk Nish yang satu ini guys. Namun. Yang gue kurang suka. Yaitu dari boxnya. Dimana boxnya cuman seperti ini. Botolnya tuh bisa kalian pegang dari luar. Sehingga. Ini mungkin. Bakal terasa ringki ya. Apalagi sellernya. Kalau packnya tuh gak terlalu tebel. Bisa bahaya guys. Oke. Botolnya tuh bisa pecah gitu. So. Gue buka dulu. Untuk bagian depan ini. Ini juga agak susah untuk dibuka sih. Nih. Nih. Agak susah. Wait. Gue cari. Oh. Dislide. Jir. Yes. Dislide seperti itu. Sehingga gampang untuk dibuka guys. Oh. Dia pake kerdus. Kerdusnya bisa kita buka men. Nah. Kalau udah dibuka semua. Itu artinya. Kerdusnya ini tuh. Gak bisa kita masukin lagi. Kalau kita masukin lagi tuh susah. Nih. Nih. Kalian liat kan. Unik juga packagingnya. So. Ini guys. Kayak gini untuk. Botolnya. Essential perfume. Ini tuh yang dikirimin ke gue. Yaitu. Vic Infusion. By Natalie Lorsong. Oke guys. 100 ml. Untuk keterangannya. Ada di belakang sini. Di belakang stikernya. Oke. So. Gue bakal langsung. Semprot aja guys. Oke. Dua kali. Ceruts. Untuk Vic Infusion. Dari. Essential Perfumes. Dan. Ini tuh adalah Vic. Yang sebenernya. Untuk DNA nya. Gue tuh udah pernah nyium. Beberapa kali DNA. Dengan Vic. Yang seperti ini guys. Namun di hidung gue. Ini tuh ada perpaduan. Dari. Dusty. Powdery. Smoky. Iris. Yes. Ini tuh powdery. Banget. Seperti bedak bayi. Yang dimix dengan Vic. Gitu guys. Ini tuh jadinya enak. Walaupun gue tuh belum tau. Apakah dia bisa last longer. Dengan typical scent yang seperti ini. Kalau emang bisa. Itu tuh jadi nilai plus banget gitu guys. But. Secara overall. Ini tuh wanginya enak. So. Gue bakal kasih skor. Di 8.5 persepul. Maybe. Kita next guys. Dan. Ya. Yang berikutnya. Ini adalah. Penheligens. Yang berjudul. The World According to Artur. Yes. Ini tuh gue beli. Di toko lokal kita. Yaitu. Gudang Perfume Import. Harganya tuh bersaing banget. Dengan. Seperti yang kalian beli di. Online-online juga. Di toko-toko PO. Dan tentunya lebih murah. Daripada kalian beli di toko retail. Di mall-mall gitu. Dengan tonton boxnya. Seperti ini. Si Artur ini guys. Oke. Ada gambar naganya di depan. Sedangkan juga beli. Demi menghormati Akira Toriyama. Yang udah wafat. Yaitu pengarang Dragon Ball guys. Gue tuh adalah. Fan Dragon Ball sejati. Untuk itulah gue tuh. Nato Goku disini. Oke. Gue bakal langsung buka dulu. Dan. Seperti ini guys. Untuk botolnya. Yes. Kepala naganya ini sih. Insane banget. Bisa lo liat. Nih. Juice-nya juga. Warnanya gue suka. Di dalam. Dan. Ada. Stampel merek kayak gini guys. Satu. Dua. Saran gue sih. Dengan juice. Yang pekat seperti ini. Jangan semprot. Di. Berwarna putih. Di baju warna putih. Dan. Kemeja warna putih tentunya. So guys. Arthur. Dari Penhaligans. Men. Ini tuh enak banget. Di hidung gue sih. Ini wanginya. Sweet. Vanillic. Embery. Smoky. Tongke bean. Yang tentunya. Masih didominasi oleh Vanilla. Di opening. Namun. Dengan notes. Temen-temennya yang tadi. Itu tuh. Ada di belakang. Namun dia tuh ngedorong Vanillanya. Sehingga dia tuh jadi lebih enak gitu. Gue juga pernah dapetin. Untuk vibe seperti ini guys. Namun. Ini tuh tetaplah wangi yang enak. Secara khusus. Karena ini tuh kepalanya naga. Gue bakal semprot di. Goku ini guys. Oke. Dan gue sniffing langsung dari sini. Man. Ini tuh enak banget. Man. Di kulit enak banget. Yes. Dia sexy. Dia warm. Dia tuh intoxicating. Addictif. Wah. Bagi kalian yang suka dengan aroma gourmand fragrance guys. Kalian tuh wajib. Untuk cek Penhaligans. According to Arthur ini. Nice. Dan kita next. Tinggal tiga lagi guys. Oke. Nah. Gue bakal buka dulu ini. Ini juga adalah. Perfume PR product. Dan dari Roja Parfums. Ini adalah Isola Blue Parfum. Ya. Ini tuh udah lama banget dikirimin. Namun. Belum pernah gue buka. Karena gue sibuk pindahan gitu. Ya. Botolnya seperti ini guys. Boxnya maksud gue. Dimana lo bakal dapetin judul merk. Oke. Ada gambar matahari disini guys. Ya. Seperti ini. Di bagian bawah ada keterangannya. Ini tuh. Pure Parfum. Oke. 50 ml. Dan gue bakal buka aja guys. Untuk. Isinya. Seperti ini. Oke. Untuk botolnya guys. Ini tuh khas dengan botol Roja ya. Pada umumnya gitu. Namun tutupnya men. Bagus banget. Kristal-kristalnya tuh sangat menawan. Dan gue gak sabar buat sniffing. Tentu aja. Untuk Isola Blue ini. By the way. Ini tuh rilisan baru. New release. Dan. Gue denger-dengar. Ini tuh hype juga di luar negeri. So. Gue bakal semprot dulu guys. Oke. Dua full spray. Untuk Isola Blue. Dari Roja Perfums. Dan. Here we go. Gue ngerti sekarang. Kenapa banyak yang bilang ini tuh mirip seperti TRD Hermes. Dan gue setuju dengan hal tersebut guys. Karena. Menurut gue sendiri. Ini tuh memiliki. Vibe dengan TRD Hermes. Yes. Gue setuju. Di hidung gue. Ini tuh. Orangenya mirip. Namun. Dia tidak pahit gitu. Gak seperti di TRD Hermes. Yang jeruk pahit di opening. Yang udah ada vetiver earthy nuance. Ini gak seperti itu guys. Ini kecium seperti. Ada nuansa splash watery. Aquatic. Dengan orange yang mirip banget. Seperti. Orangenya yang ada di TRD Hermes. Apakah gue suka atau enggak. Tentu aja gue suka dong. Yang pertama. Ini tuh mahal banget. Dan ini tuh PR produk. Siapa yang gak mau. Nah. Yang kedua yaitu. Karena gue adalah fan dari. TRD Hermes Sejati. Kalau kalian tuh adalah follower sama gue. Tentu kalian tau. Gimana gue tuh suka banget. Dengan TRD Hermes. Sehingga. Dengan vibe yang seperti ini. Dan dibungkus. Dengan balutan khas Roja. Itu perfect. Saran gue sih. Tes sample terlebih dahulu. Kalau gak salah di Jakarta. Ada di PIM. Udah buka. Untuk counternya Roja. Kalian tuh bisa. Tes dulu disana. Apakah kalian suka atau enggak. Dan terserah. Kalian mau beli disitu. Atau beli di online. So guys. Gue bakal langsung. Next. Nah. Ini adalah perfume. Yang gue beli. Lagi-lagi dari gudang perfume import. Ada dua perfume gue beli. Ini dan si Arthur tadi. Dengan itu dari. Goldfield and Banks. Yaitu. Desert Rosewood. Bentar guys. Gue buka dulu untuk. Segelnya. Biar lebih bagus. Gue liatin ke kalian. Untuk boxnya ini. Dan gue dapetin. Goatil juga guys. Ini tuh ada di 2 juta awal. 2 juta kecil gitu. Dan untuk bentuk box bagian depan. Kayak gini. Oke. Bagian belakang. Seperti ini. Kalau kalian pengen baca. Ya kalian bagus aja. Dan untuk box actualnya. Wait. Nah ini guys. Box actualnya. Seperti ini. Nah. Gini kan. Yo. Gue bakal langsung buka aja guys. Nah. Untuk. Bagian dalam ada kayak gini guys. Lo bakal dapetin. Kartu ucapan. Dari Goldfield and Banks. Itu adalah niche. Perfume. Yang berasal dari Australia. Negara tetangga kita. Dan untuk. Bagian depan. Seperti ini. Bagian botol depannya. Oke. Belakang seperti ini. Jusenya juga bagus banget. Warna emberi coklat kayak gini guys. Kerasa intens. Dan bold. Dan untuk tutupnya sendiri. Ini kayu. Wooden cap. Gue gak tau apakah magnet. Oh enggak. Enggak magnet nih. So. Gue bakal langsung semprot aja. Untuk dessert. Rosewood ini guys. Hmm. Dua kali full spray. Jusenya juga bagus banget. Dia keluar. Sprayenya tuh smooth. Dan untuk opening dari dessert rosewood guys. Hmm. Ya ini juga wanginya enak. Cukup versatile di hidung gue. Enak banget digunakan sehari-hari. Walaupun gue gak mind blowing sih. Namun. Sorry. Namun secara inisial. Ini tuh adalah wangi woody. Dengan kompleksitas tersendiri. Sesuai dengan judulnya. Yaitu rosewood. Rosewood adalah keluarga woodiness. Dan gue tuh merasa. Kalau rosewood ini tuh lebih kering. Untuk karakternya. Daripada wangi kayu yang lainnya gitu. Seperti contohnya wood. Yang kerasa lebih smoky. Ada juga cedarwood. Yang kerasa lebih balmy. Namun untuk rosewood. Dia tuh punya karakternya sendiri. Sehingga menurut gue. Kalau kalian tuh cinta dengan kekayuan. Kayu-kayuan. Kalian tuh wajib banget cek. Untuk perfume ini guys. Karena menurut gue. Di dessert waswood ini. Kalian tuh bakal dapetin. Apa yang kalian mau. Di jalur woody. Yang udah diberikan di perfume ini gitu. So untuk overall scorenya. Untuk perfume ini. Gue bakal kasih dengan nilai. Berapa ya? 8 per 10. Dan untuk yang roja tadi. Gue kasih di 9 per 10. Gue tuh masih tetap. Berikan yang paling tinggi tuh. Yang bidik kayak ini guys. Ini tuh asli enak banget men. Vanille leather. So. Gak terasa. Akhirnya tinggal 1 botol lagi. Yang bakal gue buka. Ini guys. Abis. Oke. Dan ini tuh. Lagi-lagi PR product. Yaitu. Dari Jackfart. Dan. Tunggu. Gue buka dulu guys. Dari Jackfart. Ini tuh segelnya 2. Dengan kertas kayak gini. Dan juga. Kertas seperti biasanya. Dan. Julinya adalah. Kurakau B. Bentar. Gue buka dulu segel yang aslinya guys. Kurakau Bay. Gue juga sebenernya dapetin 2. Yang satu tuh Green Water. Gue udah pernah bikin ulasannya di TikTok. Dan juga di Instagram gue. Untuk video pendek. Dan ini tuh. Kurakau Bay. Yang menjadi parfumernya. Yaitu. Cecil Sarokian. Yes. Kenapa gue request ini. Karena beliau. Gue buka dulu guys. Untuk boxnya. Dan untuk. Perfumenya. Men. Bagus banget. Untuk jusnya warna biru. Gue belum pernah punya. Perfum dengan jus warna biru. Seganteng ini. Secakep ini guys. Ini juga seingat gue. Capnya magnetic. Yes. Betul. Dan keras banget guys. Magneticnya tuh gak kaleng-kaleng. Walaupun itu masuk dalam kategori. Niche. Dengan harga yang terjangkau gitu. So. Gue bakal semprot dulu. Untuk Kurakau Bay. Satu setengah full spray. Dan. Hmm. Ini juga unik. Ini tuh akuatik di hidung gue. Namun gak ada. Nuansa anjirnya gitu. Akuatiknya ini tuh. Gue pernah nyium di perfume. Apa ya? Kayaknya udah pernah deh. Gue tuh ngedapetin. Vibe yang mirip seperti ini. Namun yang pertama. Dia tuh kompleks. Dalam hal akuatik. Dan yang kedua. Dia tuh bagus banget. Cakep banget. Juice dan juga botolnya gitu guys. Gue gak tau apakah SPLnya bagus. Namun dari scentnya sendiri guys. Gue cukup puas. Dengan perfume ini. Dia tuh pas. Dia tuh gak lebay. Akuatiknya tuh cakep. Gue bisa dapetin juga nuansa woodinessnya. Aromatiknya. Yang nempel barengan dengan akuatiknya. Sehingga ini tuh jadi perfume yang versatile. Kalian tuh bisa gunakan saat casual maupun formal. Di siang hari. Di cuaca yang panas gitu. So. Kurang kobe gue bakal kasih skor. Di berapa guys? Mungkin di 8 persepuluh ya. Silahkan tulis di kolom komen. Dari 9 botol yang gue buka ini. Yang paling kalian penasaran yang mana. Dan tulis di kolom komen. Dan kita bakal ketemu di next video guys. Keep smelling good. And. Pau.